Halo guys kembali lagi channel Anamplays, di video kali ini aku akan mencoba menjelaskan 2 game pass terbaru dari CDID guys, kalian bisa tau game pass apa yang akan aku bahas kali ini sebelum lanjut videonya jangan lupa untuk ditekan, klon like dan subscribe nya dulu ya, terima kasih kita lanjut videonya guys, seperti yang aku sebutin di awal tadi aku akan membahas 2 game pass game pass ini merupakan salah satu game pass yang kontroversional ya guys, kenapa bisa disebut kontroversional karena game passnya itu harganya 400 robak guys satu buahnya, mungkin buat sebagian game player CDID terutama 400 robak itu pemahalan ya untuk sebuah game pass, tapi kalau dari segi developer atau pengembang gamenya itu 400 robak itu udah wajar guys, kenapa aku bilang wajar karena game lain yang serupa misalnya Southwest Florida dan Greenville pun harganya sama guys kurang lebihnya segituan ya untuk game pass paycheck nya atau game pass gajinya, nah disini aku akan langsung aja kita langsung membahas satu persatu untuk game passnya, mungkin untuk videonya juga ini nggak bakal terlalu panjang ya karena penjelasannya cukup simple, kita langsung aja kita ke game pass yang pertama guys game pass yang pertama yang aku akan coba bahas kali ini yaitu egg to paycheck, sesuai dengan judulnya game pass ini kalian akan mendapatkan paycheck dua kali lipat dari biasanya, jadi kalau kalian kalian biasanya mendapatkan paycheck 5 juta dalam 10 menit nah dengan menggunakan game pass ini kalian akan mendapatkan total 10 juta ber 10 menitnya guys seperti itu nah ini untuk game pass berikutnya disini ada game pass 50% job earning jadi setiap kalian menyelesaikan sebuah pekerjaan kalian akan kalian mendapatkan tambahan sebesar 50% dari pendapatan kalian guys misalnya kalian kerja sebagai barista ya barista itu per satu kopi yang kalian buat itu harganya Rp375.000 guys kalau menggunakan game pass ini kalian akan mendapatkan tambahan 50% guys dari gaji kalian jadi total yang kalian bisa dapatkan per satu kopi yang kalau kalian buat itu 562.500 rupiah guys nah disini aku akan coba bandingin ya perbedaan antara non-game pass dengan menggunakan dua game pass berikut guys untuk game pass nya sendiri ini totalnya 800 robok ya guys kalau kalian beli dua game pass tersebut untuk perbedaannya yang disini cukup signifikan guys kalau misalnya kalian tanpa game pass pekerjaan barista itu satu jamnya menghasilkan uang 120 juta sedangkan jika kalian menggunakan game pass kalian akan mendapatkan sekitar 195 juta guys itu lebih banyak sekitar 75 juta dibandingkan yang non game pass gimana sih cara ngitung perbedaannya antara non game pass dan non game pass jadi kalian langsung aja ini aku udah punya rumusnya penghasilan kalian per jam non game pass dikali 162,5 dibagi 100 guys nanti kalian akan mendapatkan perhitungan hasil jika kalian menggunakan game pass per jamnya ini berlaku untuk semua pekerjaan ya guys kalian bisa coba perhitungan ini dikali 162,5 dibagi 100 guys itu intinya kalau menurut aku yang paling worth it yang mana dulu yang harus dibeli kalian beli aja yang plus 50% job earning guys terutama buat kalian yang bekerja sebagai barista ya di game ini itu sangat membantu kalian untuk mengumpulkan uang lebih cepat guys baru setelah membeli yang 50% dengan job earning kalian bisa lanjut ke dua kali pay check ini ya Oke guys mungkin segitu dulu video yang bisa aku sampaikan kali ini ini videonya cukup ringan ya jika kalian punya ide konten lain silahkan komen di kolom komentar jika ide konten yang menarik aku akan coba buatkan videonya biar bisa ditonton oleh teman-teman yang lain juga jika kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ya guys sub indo by broth3rmax